Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Baradaya, dan Kabupaten Sirembagian Timur dengan agenda mendengar permohonan para pemohon. Fidelis Angwar Mase, kuasa hukum pasangan Timotius Kaide Lagani Karnaka dalam sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru menjelaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru banyak terjadi pelanggaran mulai dari penyusunan DPT, kampanye, masa tenang, pencoblosan hingga rekap itu lusia penghitungan suara. Menurut pemohon, rangkaian pelanggaran itu saling terkait satu sama lain. Lebih lanjut pemohon mendalilkan adanya keterlibatan ASN dan aparat desa, camat, yang mempengaruhi dan melakukan intimidasi kepada pemilih untuk berpihak kepada petahanan pasangan calon Johan Gunga Muin Sugal Re. Masih dalam persidangan yang sama, Rubanus Mamu, kuasa hukum pasangan calon Pilkada Maluku Berdaya Nikolas Johan Kili-Kili Desianus Orno mengungkapkan adanya pengharian ASN secara struktural oleh pasangan petahana Benyamin Thomas Noach Agustinus Lekwardai Kili-Kili. Selain itu, ada ancaman kepada warga. Jika tidak memilih pasangan calon nomor dua, maka program pemerintah kabupaten tidak akan terlaksana. Lebih lanjut pemohon mengungkapkan adanya intimidasi terhadap pegawai honorer Dinas Perhubungan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Menurut pemohon, para pegawai diancam tidak lagi dimasukkan sebagai pegawai honorer jika tidak memilih pasangan calon nomor dua. Tidak hanya itu, pemohon juga mengatakan KPU telah berpihak kepada petahana. Danuh Hurumuja, kuasa hukum pasangan calon Fahri Husni Al-Katiri Arobikelian dalam Pilkada Seram Bagian Timur, mendalilkan adanya kejanganan penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan DPT. Selain itu, ada partisipasi pemilih yang melebihi daftar pemilih tambahan. Selanjutnya, pemohon mendalilkan adanya pemilih dengan menggunakan KTP yang tidak wajar. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!